Ketusan majelis hakim terhadap Eliezer terdakwa penggunaan Yosua sekaligus penguak fakta tinggal menghitung hari. Sebagai Justice Collaborator, Eliezer banyak mendapatkan dukungan. Mampukah dukungan ini memberikan vonis adil bagi dirinya? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah tersambung bersama kami melalui daring. Ada Wakil Ketua LPSK, Bang Edwin Partogi Pasar Ibu. Ada Kuasa Hukum dari Richard Eliezer, Bang Roni Talapesi, dan juga Pakar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hibnu Nugroho. Selamat pagi, Prof. Hibnu. Selamat pagi, Bang Roni. Dan Pak Edwin, Bang Roni. Tenang berjumpa lagi dengan Bapak-Bapak semua. Terima kasih sudah menghadirkan atau menyempatkan untuk hadir pada pagi hari ini. Saya sebelum nanti ke mungkin terakhir tanggapan dari Bang Roni ya, tapi saya ke Prof. Hibnu dulu. Prof. Hibnu, biasanya kita berbicara dan saya mencoba menggali berdasarkan keahlian Prof. Hibnu terkait dengan hukum pidana dalam kasus ini. Tapi ini sedikit lebih dekat nih Prof. Hibnu dengan kasusnya, dengan ikut serta mengajukan anggis kurai tersebut. Mungkin Prof. Hibnu bisa Anda gambarkan alasannya mengapa Anda merasa bahwa ini perlu, ini sesuatu yang berbeda. Ini sesuatu yang memang menuntut perhatian dari para akademisi, dari banyak orang juga tidak hanya terbatas akademisi. Dan Anda mendukung bahwa harus ada perhatian khusus yang diberikan oleh peradilan terhadap Richard Eleazar, Prof. Ya, kiri bahas Timoti. Jadi amikus kurai ini memang suatu pihak yang berkepentingan. Bukan pihak tiga ya, pihak yang berkepentingan. Dan ini model yang terjadi di negara-negara common law. Nah sekarang bagaimana di Indonesia bisa? Oh bisa. Karena sekarang ini kan batas antara common law dan civil law itu sudah agak tipis mas. Bahkan Indonesia itu sudah mengadopsi sekali. Seperti GC itu juga bagian dari common law. Restoratif Justice itu juga bagian common law. Demikian juga amikus kurai di sini. Jadi kita melihat kalau kita lihat filosofinya, seolah-olah pengadilan itu jangan suatu pengadilan yang lembaga tersendiri, yang tidak tersentuh. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat, sebagai ilmuwan, sebagai akademis terpanggil ketika ada suatu pengadilan yang akhir-akhirnya kok ada suatu dilema. Dilema juridis, dilema keadilan, ya kita bangkit untuk menyampaikan suatu pendapat, untuk menyampaikan suatu dukungan. Kita itu nggak intervensi, nggak melawan, nggak mas. Tapi mendudukkan posisi, hei pengadilan aku ada di bawahmu, aku di sampingmu. Kan itulah. Sehingga harus tegar ketika ada goyang-goyangan yang sekarang ini konon. Ada goyangan bawah tanah, bawah air dan sebagainya. Itu harus kuat, kan itu loh. Oleh karena itu dalam sekarang ini, karena suatu putusan pengadilan itu suatu yang pabrik, semua orang melihat. Apalagi kasusnya Eliezer. Nah, dengan demikian kita runut ada suatu peraturan tadi sampaikan. Memang di undang-undang kekuasaan kehadilan betul. Bahwa pengadilan itu bukan suatu corong undang-undang, bukan suatu steril yang suatu menara gading. Nggak, itu ada lembaga kita, tempat kita mencari keadilan, tempat kita untuk meluruskan keadilan. Sehingga betul-betul mencerminkan keadilan. Maka tadi saya katakan bahwa hakim, tadi saya katakan hakim, hakim konstitusi wajib menggali, kemudian memahami hukum yang hidup. Itu pentingnya di sana. Jadi bukan hanya corong undang-undang, itu Mas Merti. Kita ada di sampingnya. Amikos Kureh ini sahabat peradilan lah gitu ya, mungkin sederhananya. Iya, kan namanya bahasa Inggrisnya kan friend of the court, sahabat. Nah, seperti yang digambarkan Prof. Ibnu tadi, kalau saya tangkapnya gini Prof, bukan melulu membelah satu subjek saja. Tapi lebih kepada, apakah benar nih, mungkin Anda boleh mengereksi Prof. Ibnu. Anda meyakini bahwa peradilan ini akan bisa memberikan fonis yang tepat, yang memenuhi rasa keadilan selama ada yang mengawal peradilan ini dari intervensi. Begitu Prof? Ya, kita upaya, Mas. Upaya. Karena lingkup peradilan kita itu kadang-kadang kan putusannya kan kadang-kadang kontraversial. Kontraversial yang menjadikan pengadilan seolah-olah itu jauh dari kita. Kan itulah. Oleh karena kita dekatkan pengadilan bagian dari kepentingan kita, sehingga kita sama-sama. Ini suatu perkara yang menjadikan suatu, apa namanya, masyarakat itu semua melihat. Jangan sampai suatu perkara ini menjadikan suatu yang jurus perusahaan sangat jelek. Ini akan marwah, pengadilan akan hancur. Karena selama ini kalau kita lihat, pengadilan juga menjadikan sorotan. Apakah di BNP, apalagi mahkamah agung. Itu loh Mas. Nah, kondisi inilah kita, kita sama-sama sebagai anak bangsa, karena misi peduli terhadap itu. Kalau itu sudah selesai, ya kita kembali pada tugasnya masing-masing. Kebetulan inilah yang kita sampaikan sebagai bentuk, kalau di negara-negara, common law adalah amicus curai. Friend of the court. Oke, saya ke Bang Edwin. LPSK sendiri sudah beberapa kali, baik dalam pertemuan dengan media, maupun dalam wawancara, mengatakan bahwa memang seharusnya ada pertimbangan khusus untuk Richard Eliezer ini. Dan LPSK lah yang paling dekat lah beraktifitas dengan Richard Eliezer. Saya yakin juga Bang Edwin dan pimpinan ini pasti mendapatkan laporan terus dari mereka yang berinteraksi langsung, menjaga maupun terus memeriksa Richard Eliezer ini. Dari LPSK sendiri, apa yang LPSK rasa dibutuhkan untuk menjamin bahwa rasa keadilan, dan bukan hanya rasa keadilan tampaknya di sini, tapi bagaimana dampak dari putusan terhadap Richard Eliezer ke depannya ini juga bisa mempengaruhi iklim hukum di Indonesia, bagaimana mengawal agar benar-benar seperti yang diinginkan oleh para akademisi tadi, ini peradilan bisa benar-benar memberikan fonis tanpa intervensi, tanpa campur tangan orang lain, tanpa ada tekanan dari manapun, apa yang bisa dilakukan, Bang Edwin? Ya Bang Timoti, sebenarnya bukan hanya Amicius Kurei yang ada Bang Timoti. Kalau kita lihat dari misalnya Elsa, Belnet, dan kemudian termasuk juga para akademisi ya, itu anggaplah itu dari kalangan terdidik ya. Tapi setelah pengetahuan kami, banyak surat dilayangkan kepada pengadilan dari para pendukung Richard. Yang pribadi dia? Ya, yang pribadi. Jadi yang pribadi yang tidak terpublikasi ya, karena mereka juga cerita dengan FSK. Mereka mau buat Amicius Kurei kan mereka enggak akar teknisnya seperti apa, segala macam. Jadi mereka hanya menulis surat saja. Jadi dukungan itu bukan hanya di kalangan terdidik ya, tapi juga dari sekalian kalangan. Nah yang tadi Bang Timoti sampaikan, menurut kami ini kan bukan hanya soal rasakan dalam masyarakat yang memang sudah diwajibkan dalam undang-undang yang tadi ditunjukkan ya. Tetapi juga menyakut soal kepastian hukum. Kepastian hukum itu maandat dalam undang-undang dasar, pasal 28 di ayat 1. Dan kemudian menyakut jasih soal beratur, kepastian hukumnya sudah diatur di undang-undang 3.1.2.15 yang menyebutkan penghargaan yang diterima seorang jasih soal beratur itu adalah keringanan penjatuhan pidana. Jadi kalau keringanan penjatuhan pidana termasuk juga dalam bahasa undang-undang yang disebutkan hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh rekomendasi FSK yang dimulai dalam tuntutan, itu kan sebenarnya sinonimnya juga kewajiban. Jadi maksud kami bukan hanya mengakomodir sebagaimana tadi undang-undang kehakiman ya, yaitu soal rasakan dalam masyarakat, tapi juga kepastian hukum jangan sampai kemudian bahwa apa yang sudah dibuat oleh pemerintah dan PR dalam undang-undang itu dianggap hanya sebagai pemberi harapan palsu atau tidak punya taji, tidak punya kemanfaatan dalam ruang praktiknya. Nah itu kan mengkhawatirkan, sehingga orang kan tidak punya kepercayaan lagi pada produk realisasi. Padahal produk realisasi itu kan dibuat dengan secara ketat, kalau kemudian katanya dilema yuridis kan disitu juga sudah ada diskusinya, sudah ada perdebatannya. Bahkan sejak 2011 ya, sejak Makam Agung menerbitkan surat edaran Makam Agung nomor 4 tahun 2011. Nah jadi peraturan sebelum itu juga yang tadi saya sebut SEMA atau peraturan bersama, semuanya itu merujuk pada undang-undang FSK yang sebelumnya, yang undang-undang pertama 13-2006. Yang memang mengatur potensi pelaku menjadi saksi, tidak bisa dibebaskan, tapi bisa diberikan hukuman ringan. Jadi kita bukan hanya bergerak di soal rasa kandil masyarakat, tetapi hakim juga perlu menghadirkan bahwa fakta-fakta persidangan, rujukan teori dan undang-undang, itu menjadi basis lagu reasoning hakim dalam memutuskan vonis kepada setelizer. Jadi adanya pasal tersebut bukan hanya menjadi opsi, bukan hanya memberi ruang apakah hakim mau ke sana atau tidak, tapi menurut Anda bahwa ini memang sebuah kewajiban yang harus menjadi pertimbangan hakim, harus menjadi sebuah proses yang dilalui oleh hakim juga, dan menjadi unsur yang menjadi pertimbangan hakim tersebut. Ini harus, gitu ya, Pak Edwin. Gak boleh hanya sebagai sebuah opsi, ya boleh saja pertimbangan apakah justice collaborator-nya mau diperlakukan seperti apa? Begitu, Pak Edwin? Ya, tentu, Bang Timoti, karena sudah ada pembagian kewenangan, Bang Timoti. Pembagian kewenangan yang saya masukkan, proses penyidikan itu dilakukan oleh penyidik polisi, penuntutan oleh jasa berumum yang mengadili hakim. Dalam proses-proses itu, pada perkara yang sulit, ada jantara pelaku yang mau berjasama dengan apapun agar hukum untuk menjaga akuntabilitas objektifitas dari pengakuan atau kerjasama tersebut, maka itu diberikan kepada RPSK. Agar tidak ada rumor gosip bahwa pemberian keterangan itu karena disuap. Jadi, wilayah itu memang sudah diberikan kepada RPSK untuk menetapkan peringkatan pada saksi pelaku yang berjasama yang kemudian secara administratif dilegalisasi dalam putusan hakim pada ikat ponis. Begitu, Bang Timoti. Oke, baik. Saya ke Bang Roni, dukungannya mengalir. Tadi juga kita sudah sempat mendengar bahwa ternyata Eliezer pun sudah mengetahui banyaknya dukungan yang ditujukan pada dirinya. Tapi, lagi-lagi tadi digambarkan sebenarnya posisi Amikus Kurei lah. Kita anggap yang resmi kan Amikus Kurei. Walaupun tadi Bang Edwin mengatakan bahwa sebenarnya gelombang itu dari pribadi-pribadi pun banyak gitu kepada peradilan terkait tuntutan maupun antifon istirahat pericara Eliezer. Tapi, dari Amikus Kurei sendiri sebenarnya ada kewajiban untuk menggali. Tapi, apakah itu akan berpengaruh atau tidak kepada hakim? Sebenarnya kan itu lagi-lagi seluruhnya ada di tangan hakim. Nah, saya yakin seperti tadi kata Bang Roni dalam komentar yang kita dengar sebelumnya ini sebenarnya menjadi sebuah penyemangat. Tapi, di sisi lain kan kita juga mungkin harus memanage ekspektasi juga gitu Bang Roni. Bagaimana Anda memanage hal ini? Ya, Bang Timothy bahwa tentunya dalam hal ini kami melihat bahwa ini adalah positif untuk Richard Eliezer ya. Ini bentuk dukungan yang positif dan dari sisi penasihat hukum kita melihat bahwa ini merupakan penegakan hukum yang progresif. Yang maju ke depan. jadi kita melihat bahwa dalam proses persidangan Richard Eliezer bagaimana dukungan publik atau simpati publik tinggi terhadap Richard Eliezer karena dia konsisten dan dia jujur membantu penegakan penegakan hukum untuk proses penegakan hukum ini berjalan lanjar sampai tingkat di pengadilan. Jadi, kalau Amicus Kurai ini Bang Timothy bahwa memang praktiknya kan sebelumnya sudah terjadi di beberapa kasus berita kemudian kalau dulu kita ingat itu kasus Tempo melawan Soeharto nah memang beberapa kasus yang kasus besar di Indonesia Amicus Kurai ini sudah diterapkan jadi bukan hal yang baru tetapi dalam kasus Richard Eliezer ini kita kembali diingatkan bahwa fungsi dari sahabat pengadilan yang kita sebut Amicus Kurai ikut mensupport mendukung Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sehingga Majelis Hakim punya keyakinan melihat menggali rasa keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat jadi dalam kasus ini kita lihat bagaimana Richard Eliezer keluarga sudah memaafkan keluarga yang keluarga Al-Mahrum korban memaafkan Richard Eliezer kemudian menyampaikan secara terbuka agar Richard Eliezer dituntut paling rendah dari terdaku yang lain tetapi pada faktanya ketika Richard Eliezer dituntut tinggi dari terdaku yang lain ini yang mengusik rasa keadilan kemudian muncullah simpati dari publik kemudian dari profesor akademisi aktivis itu mengirimkan surat sahabat pengadilan yang terakhir saya dengar itu adalah beberapa alumni ikatan alumni dari beberapa universitas juga akan mengirimkan amikus korai kepada Majelis Hakim jadi ini buat kami adalah kami tentunya sekali lagi ya terima kasih banyak dan ini hal yang positif untuk Richard Eliezer dalam menghadapi proses persidangan bahwa publik ikut mengawasi publik ikut mengikuti dan juga pun sehingga proses persidangan ini yang berjalan ini bisa berkeadilan untuk Richard Eliezer dan bagi para pihak keluarga korban juga jadi ini hal yang positif Mas Timoti dan kita optimis bahwa kita yakin kita percaya bahwa proses ini sudah berjalan lancar kita tidak bisa berharap sama siapapun kita hanya berharap kepada Majelis Hakim bahwa Majelis Hakim tentunya yang memutus ini bisa menggunakan hati miran seperti itu Bang Timoti Bang Roni atau Eliezer sendiri apakah juga ada surat yang ditujukan kepada Anda berdua dalam bentuk dukungan seperti ini saya ada dapat surat juga Bang Timoti saya dapat surat juga itu surat dari Medan tetapi itu dikirim ke kantor Kompas saya sudah baca surat itu Bang Timoti itu surat surat dari Medan itu menyampaikan dukungan kepada Richard Eliezer tetapi alamatnya dikirim ke Kompas mungkin karena tidak tahu alamat saya kirim ke Bang Roni kemana jangan-jangan habis ini banyak surat lagi ke Kompas nih karena tahu nyampe ke Bang Roni kita akan cedera sebentar kami akan kembali lagi dengan perbincangan ini tetap bersama kami di Sampai Indonesia Pagi selamat menikmati selamat menikmati